selamat menikmati ya serem karena di imawablog channel kehadiran tim hukum pasangan 01 Anies Baswedan dan saya nggak tahu nih pakai pepsis pakai kacamata hitam saya Bedi Setiawan Al-Fahdi kebetulan saya kepala bidang bukti dan saksi kepala bidang bukti dan saksi membuatkan sebuah kejahatan atau pelanggaran jadi mungkin masyarakat ini yang harus mungkin kita kita buka berikutnya yang tengah ini agak low profile atau malah semakin mungkin keras ini nama saya Ivan Bert saya kebetulan koordinator wilayah Senemang kami di THM Provinsi Diy itu kami dikati-kati dalam beberapa divisi langsung dalam kagetori koordinator angkupaten kota oh gitu ya memang kami ditugaskan ya tadi yang disampaikan oleh Bang Bedi tadi untuk mengumpulkan bukti nanti mungkin Bang Bedi bisa menjelaskan bagaimana bidang saksi itu dapat digunakan kita menuju untuk mencari keadilan untuk mencari keadilan apabila juga terdapat adanya pelanggaran ataupun adanya kejuran bahkan beberapa kelompok sudah mulai sudah melakukan demonstrasi di depan KPU maupun Bawaslu terhadap kecurangan tersebut kemudian di Jogja juga berbagai kelompok yang ada itu juga melakukan aksi ini menandakan bahwa terjadi sesuatu yang betul-betul dianggap mencenderai demokrasi bahkan ada banyak sekitar kecil bahkan dalam sistem pencatatan juga teknologi yang digunakan oleh KPU si rekap itu juga terjadi banyak mendala dan di tengah rai juga apa ya penggelenggungan suara bisa jadi dikatakan penggelenggungan ataupun dikatakan berbagian dari kekurangan wah hahaha secara sistematis yang akan saya bahas dengan abang-abang ini yang bergelut di bidang hukum adalah bahwa ada upaya dari pasangan 01 Pak Anies Baswedan dan pasangan 03 kalau gak salah sudah berkomunikasi untuk melakukan perlawanan betul bang perlawanan hukumnya namanya apa ya dalam hal ini ya memang sebetulnya bukan perlawanan tapi persiapan perlawanan karena sampai saat ini kami kami memang pekerja kami memang dari pusat sampai ke provinsi kebetulan kami yang di provinsi DI satu komandum sebagaimana yang di pusat penghari yang di Jakarta yang baru saja kemarin apa namanya bersama dengan apa pasangan Amis dan Ma'amin menyatakan sikapnya artinya tetap kami menunggu perhitungan resmi ternyata apa namanya resmi dari KPU siapa pemenangnya sampai sekarang kan belum dan kami masih optimis nah namun kami dalam hal ini mempersiapkan segala bukti-bukti atau hal-hal yang untuk kami canalkan nanti kemana kala ternyata ya kan masih terstruktur sistematis sistematis ini memang terbukti nah terstrukturnya lebih parah lagi bukan cuma politik madu tapi tapi yang melibatkan penyelenggara pemilu bahkan ASN kan oh ya jelas secara administratif apa namanya eksekutif kita kan tampuknya ada di presiden nah presiden kebetulan salah satu dari cawapresnya ini kan dan anak kandungnya tidak bisa kita pantahkan baik tema bukan tema berikutnya ini kan bergerak dari apa yang akan dilakukan melihat ini amin ya untuk PSB udah ini kedua bang bang dan bang ini gini eh upaya tim hukum itu mengumpulkan saksi bukti-bukti itu kan akan masukkan ke dalam konteks perlawanan di mahkamah konstitusi persiapan persiapan dan itu kan pasti akan terjadi ya pasti pasti karena kan ada 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 sengketa pertanyaan saya nih sebelum nanti kita ngomong soal hak angkat juga ke tentang hak angkat yang akan dilakukan nah optimisnya sih masuk ke dalam ruang MK itu mengingat 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 karena bang 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 pengulian kronis kalau pengulian kronis itu hanya cuman mengeluh kenapa negara ini seperti ini kenapa harga-harga murah jadi mahal sedangkan dia tidak ingin negara ini berubah karena sendiri kalau sekarang gini negara memberikan memberikan media atau memberikan saluran untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahnya dengan pemerintah karena apa disitu kita negara berdemokrasi kita harus melakukan perubahan kita tidak cocok nih dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang kenapa alasannya kenapa anda tidak cocok dengan kebijakan pemerintahan pemerintah sekarang banyak bohongnya banyak di penipunya kita harus menyampaikan gitu kenapa lu ini memang masyarakat yang harus melek terhadap pemerintah sekarang ini terus kemudian kemudian nih oh kebijakannya tidak memihak pada rakyat apa alasannya kebijakannya tidak memihak pada rakyat sekarang lihat saja di pasaran pada hari ini 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 sudah menanggung saya sudah bilang ada mahasiswa iya kita harus muka logika kita kita iya karena gini loh semuanya semuanya itu kehidupan itu tentang sebab oke teman-teman sekalian saya harus men-stop bang Iman karena bang Iman terlalu bersemangat jalurnya wilok-wilok kami tetap optimis kami tetap optimis karena memang sebenarnya kalau kita selalu berhati proses itu pasti akan mendapatkan hasil oke hasil itu positif atau negatif biar Allah melayarkan nanti apa itu mewujudkannya tapi kalau ini tidak dipersiapkan dan disampaikan persiapan pengawanan tidak disiapkan maka dari tadi yang kita sampaikan kita mempersiapkan menuju langkah ke MK oke karena apa karena kalau kita tidak persiapkan kemarin yang jauh 2019 saya rasa itu kita tahu semua bahwa rasanya kurang bukti ya nah itu yang perlu kita jadi kita kita terus belajar terhadap pengalaman-pengalaman yang 2019 yang dilakukan oleh pasron yang tetap dulu nah kita harus belajar untuk mempersiapkan oke bang Iwan ini terlalu normal iya sorry agak baik-baik dikit ya Pak Wendy saya tanya nih apakah kita bukan kita artinya Amin ini sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk melakukan juga tadi MK berdasarkan ini ya begini Bang Dwi ya kalau Bang Dwi mengatakan apakah sudah mempunyai cukup bukti lah ya atau yakin dengan proses TMK kan begitu ya pertama saya harus mengatakan saya akan konsisten sesuai dengan saya selalu katakan bahwa kami ini beberapa tersebut sesuai dengan dan jadi kami mengolah mendapatkan semua bukti kami selahkan ke pusat pusat lah yang mengolah yang satu namun terkait dengan hal itu kami masih meyakini begitu ya karena ini adanya menurut kami analisa kami kuat sekali kami harus meyakini ini banyak sekali pelanggaran ini dilakukan sangat serius seriusnya terstruktur sistematis dan masif kenapa kami katakan seperti itu terstruktur itu kan artinya memang sudah melipatkan penyelenggara pemenu atau aparat pemerintah kan begitu nah sistematis itu dilakukan sudah sudah direncanakan dengan mateng ini dari sejak awal misal kita kita lihat saja lah apa namanya ada film dokumenter ya itu itu banyak kalangan akademisi akademisi ini kan tanpa ada kepentingan kepentingan apapun hurni tentang bagaimana negara ini demokrasi berjalan dengan dengan baik kan begitu nah seolah-olah mereka mereka mengatakan bahwa film dokumenter ini justru terbukti sekarang kan seperti itu nah masif ini dampaknya sudah meruas dan merata hampir di 38 provinsi kan gitu nah jadi berdasarkan itu kalau pertanyaan apakah yakin dengan bukti untuk DKM Mk ini kan penegakan hukum kalau sudah di Mk penegakan hukum ini kan gak di ruang iya 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 yang kata kunci yang kita jari bawah ini adalah penegakan hukum iya penegakan hukum itu dilakukan oleh siapa bang kan oleh aparat hukum oleh aparat penegak hukum iya kan begitu aparat penegak hukum di Mk siapa bang saya saya tanya saya yang saya tanya adalah ketika aparat penegak hukum yang harus melakukan penegakan hukum yang di Mk itu itu adalah dalam petik adalah kerabat kerabat kemungkinan itu bisa di aduh di apa ya bisa saya gak tahu ya bahasanya apakah itu bisa kalau kalau kemarin kita lihat prosesnya bahwa kekeh banget itu ngotot sehingga eh tanggal pelaporan kemudian tidak harus melalui prosedur perjualan langsung keluar lah keputusan nomor kepaian sekarang kalau ini kalau Mk masih berwarna katakanlah berwarna itu itu kalau bukti oke lah bukti yang itu aparatnya gimana kami mengatakan kami bukan apa namanya pengeluh yang kronis artinya kami tetap yakin ini belum selesai perhitungan jadi siapa apakah siap kalau masalah siap pasti siap ini persoalannya kami masih meyakini ini ada keliru perhitungan walaupun margin itu sangat besar kan begitu tapi masih meyakini minimal kami meyakini ini bakal dari dua putaran minimal kan seperti itu kalian harus yakin kesana salah ketik sekali nah terkait proses penegakan hukum yang Bang Dwi tanyakan tadi saya katakan penegakan hukum itu tidak di ruang apa banyak orang burinya sudah terbukti ya kan putusan MK 90 kemarin tapi kami meyakini bahwa MK tidak mau meludai bukanya sendiri yang kedua kali karena ini masalah MKRI bukan masalah keluarga itu mungkin itu tidak tidak terjadi lagi mudah-mudahan ada kesalahan itu bahwa MK itu adalah milik negara bukan milik luar satu lagi nih satu lagi nih hukum ingat hukum ingat ini akan terjadi akan terjadi buat kami akan melakukan bahwa ya walaupun arti kami itu tim hukum yang pusat akan melakukan bahwa pencalonan ini perlu tetap diproses syarat sahnya pencalonan salah satu cawapres ini eh ini tetap diproses gitu ya oh jelas itu salah satu unsur jadi begini saya tambahkan kita kan adukat semua adukat semua ini kita familiar terhadap apabila ada manfaat kepentingan iya dalam rangka untuk memeriksa menghadiri dan memutus suami perkara itu hakim salah satu hakim yang ada kaitannya dengan para pihak hubungan terabat suami istri sedara sedara itu harus mengundurkan diri dari majelis eh hakimnya sendiri yang harus mundur berarti besok diharapkan gitu juga harusnya begitu bukan diharapkan kita gak ada mengharapkan sesuatu yang harusnya sudah harusnya dilakukan tapi kita pak kami mohon bapak tidak perlu memohon tapi dia harus menggunakan otaknya akalnya yang sehat itu untuk mundur kenapa saya tahu ini yang dibicarakan adalah dari unsur makam agung karena kan penempatan hakim yang ada oh iya makam agung ya yang ada di yang ada di yang ada di mk ini kan ada beberapa unsur eksekutif yudikatif dan legislatif yang kita bicarakan tadi sang paman tadi adalah unsur makam agung hmm dan saya yakin sekali unsur makam agung ini sendiri ini sudah paham betul bagaimana harus melakukan tindakan apabila terjadi konflik di situ oke wah enggak jadi serem banget ini teman-teman sekalian tadi yang sudah di mk saya ada garis bawahi bahwa pernyataan dari bang bedi dan mas ifa bahwa penegakan hukum harus dilakukan dan tidak di ruang hampa ketika terjadi ada konflik kepentingan itu juga sudah ada jalur harusnya mereka memiliki otak ya ya harus menggunakan otak dengan kasihan kemudian juga kebetulan ini tim-tim yang yang saya dengar itu dari Paslon Amin sudah merupakan orang-orang yang bukan awam dengan kondisi nk ada misalnya Hamdan Culfa yang juga hati nk jadi otomatis kalau tim nasional sudah mengatakan kita siap maju itu saya yakin supporting dari teman-teman daerah untuk mengumpulkan alat tim jadi menjadi sangat hal yang penting diharapkan untuk bisa memenangkan di persoalan di nk itu lepas dari ada paman atau siapa ini ini memang adalah proses akhir ya karena kan final and ban ya proses akhir arti muara terakhir tadi bisa kami meyakini ini kan proses akhir mana kalah mana kalah ternyata proses-proses yang kami lakukan taruh lah misalnya perhitungan suara ini ini hasil perhitungan suara kan salah satu apa namanya pelanggaran itu atau bugatan itu adalah hasil perhitungan suara kan gitu nah si rekap sendiri bermasalah kami masih yakin bahwa nanti di perhitungan suara ini kami tidak membicarakan mk dulu mk ini adalah untuk persiapan saja oke gitu loh nah lalu kalau bang duwi melanyakan apakah yakin dia mau tentu yakin keputusan apa yang diharapkan dari mk nah jadi begini dengan adanya sinergitas terstruktur THN ini Tim Hukum Nasional Amin ini di 38 provinsi ini semuanya kan memberi info yang valid data dokumen yang valid kepada pusat otomatis kalau ditanya apa yang diharapkan pasti setelah kami menganalisa melakukan upaya hukum kami ingin itu insya Allah sesuai dengan yang kami harapkan adalah menanggungan gitu diadulir ya diadulir ya jadi apa namanya salah satunya mungkin itu bahasanya di diskualifikasi di diskualifikasi ya seperti itu targetnya adalah diskualifikasi 002 kemudian ada berapa hal-hal yang terjadi ini di inisiasi oleh dua kubu yang pertama dari kubunya 03 dengan sejumlah partai pendukung dan satu lagi yang akan melawan dari kubunya 02 kalau dari catatan saya pak itu dari kubunya 03 dan 01 karena sudah bergabung semua itu ada 314 314 kalau dari kubunya kalau dari kubunya ada partai gerindra kolkara sepan dan demokrat ini ada 261 artinya dari 314 ini melawan versus 261 kalau ini mulus kalau ini semua anggota dewan yang masuk dalam ini berkomitmen untuk melakukan terhadap penyelenggaraan pemilu ya bang ya nanti DPR akan memanggil semua penyelenggaraan untuk meminta penjelasan bagaimana terjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu saya bertanya nih kepada Bang Beji dari Bang Ivan ini kemungkinan berhasil ini 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 kita berbincang secara hukum dari kacamata hukum ini kemungkinan bisa berhasil mengingat apa yang baru saja dilakukan Pak Presiden Jokowi dengan melantik AHI menjadi menteri itu ATR itu itu kan bagaimana upaya memperkuat yang ini disini kemudian mungkin kan ada upaya-upaya lain yang berupa misalnya Pak Jokowi Pak Presiden memanggil Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh untuk melakukan pembicaraan saya cuma minta komentar pendapat dari dari Bang Beji dan Bang bagaimana Pak Baik Bang Dui kalau terkait dengan hak anggit yang ada DPR yang sudah dibikin apa berdasarkan informasi Bang Dui tadi melalui stabilasi angka-angka statistik dari apa nama sebuah organisasi namanya partai justru kami melihat konteks kekinian ini bukan persoalan partai tapi orang-orang yang ada di partai yang duduk di Dewan Terhormat itu harus terpanggil melihat konteks kenyataan masyarakat yang sudah masih muat bahasanya kan seperti itulah dengan hirup pikuk ini hingar-bingar hingar-bingar kejadian-kejadian dalam pesta demokrasi seperti ini harusnya wakil rakyat itu nah harusnya terpanggil jadi bukan kontestasi antara partai lagi sebetulnya terpanggil lah hati nuraminya melihat kepentingan umat mereka ke sana karena pencoblosan oleh suara-suara masyarakat ini sudah masih masyarakat dimana-mana menyuarakan kebenaran ini harusnya mereka melek gitu jadi terlepas dari angka-angka stabilasi yang Bang Dui sampaikan tadi secara politis mungkin kita tidak tahu lah artinya politik itu dinamis kita tidak tahu apa di ring satu sana Jogowi misalnya bertemu dengan Surya Palo makan-makan apa yang kita bicara kita cuma hanya konsumsi dari media namun di ring satunya apa yang terjadi kita nggak tahu kita nggak bisa menutup mata contoh sudah banyak baru belakang kemarin Prabowo burung akan keras tidak akan menjadi oposisi nyatanya jadi saya yakin masyarakat kita sudah sangat cerdas kan begitu walaupun ada secara sistematis dan tutup tidak ingin masyarakat ini cerdas dalam berpolitik kenapa saya katakan demikian kalau tidak nggak mungkin semua profesor guru besar hampir seluruh di perkeluan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia mengeluarkan ini kan gitu itu kan sudah mentok istilahnya itu orang akademisi sampai turun gunung itu terlalu terapi sersaw ketemu boa kek raku terperhatik intervelasi sebenarnya dalam rangka penyelenggaraan yang akan dipanggil untuk kepentingan penyelenggaraan karena memang disini kita di satu sisi negara ini tidak baik-baik saja tapi ada sesuatu yang masih baik kita memang harus positif melihatnya bahwasannya tujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk memanggil penyelenggaraan ini adalah untuk memastikan atau mengetahui, bukan hanya untuk mengetahui karena memang ini akan ada namanya pertemuan untuk hak jawab hak pertanyaan jadi begini Pak Iban terkait pengipan menyampaikan itu saya jadi teringat kita harus ingat ini ada kepatah lama yang mengatakan segenggang kekuasaan bisa mengalahkan segudang kebenaran oh gitu ya? wah jadi kebenarannya harus melakukan apa? nah kebenaran akan muncul matakala dia istiqomah konsisten menjalankan kebenaran itu sendiri tinggal berdua tapi yakinlah kebenaran itu akan menemukan jalan astag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag-sag soal pelanggar-melanggaran nah tapi ada satu hal yang cukup menarik yang bisa kita ungkap bahwa satu pertarungan belum selesai pertarungan apa? pertarungan kebenaran demokrasi kejujuran demokrasi dan kecurangan jadi pertarungan antara kejujuran melalui kecurangan demokrasi yang dibangun dengan kecurangan dan nanti kita akan mencoba untuk membongkar bagaimana demokrasi harus jujur sehingga aparatnya mendapatkan kejujuan kita semua sudah tahu bagaimana proses berjalannya pemilu 2024 dengan berbagai macam triknya dari mulai konsolidasi, kondisikan semua aparat-aparat, kemudian masyarakat atau masyarakat hingga manipolitik hingga bagaimana rekapitulasi yang curangi secara air nah mudah-mudahan apa yang akan terjadi ke depan menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia menerangkan demokrasi yang jujur, lurus dan amanah gitu ya pak ya? tapi itu harus semangat ya pak? semangat ya pak tapi sebenarnya gini ada beberapa hal yang memang perlu kita cemati masyarakat tapi bahwasannya kayak yang dengar RILCON RILCON kita kan sekarang kita ketahui di daerah-daerah itu masih melakukan rekapitulasi bergencang di PPK PPK kerja masyarakat apalagi tadi dibahas tentang PSU jadi secara logika itu dari mana datanya RILCON itu? yang mengatakan itu RILCON Jangan-jangan RILCON ini ada play owner nah itu dia makanya sebenarnya gini loh kita sebenarnya dalam hal mencegaskan kehidupan bangsa ini juga jangan instansi tertentu juga melakukan pembodohan terhadap masyarakat ini RILCON kok ini bimbiaya-bimbiaya biarin aja mas Ifan mau bicara apa biarin aja tapi penting yang dikatakan mas Ifan kita jangan sampai dibodohi lagi dengan sistem kita jangan sampai dibodoh lagi dengan narasi-narasi seperti itu betul olehkan itu pengawalan di setiap TPS pengawalan di setiap segmen atau secuil fragmentasi dari pemilu memang harus dipelodohi demikian teman-teman sekalian sampai ketemu lagi ya gini makasih yang keras makasih yang keras ya